Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johannes Sobirius Desanto, saya dari Bali, Indonesia. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah karya saya yang saya akan pamerkan dan akan saya tunjukkan dalam Festival Lacuna tahun 2021 ini. Saya mengikuti festival kali ini dengan maksud dan tujuan, itu untuk berbagi semangat berkarya kepada masyarakat luas, terutama di masa-masa pandemi kini, tentu semangat kreativitas dan berkesanian harus tetap terjaga. Di sini saya mengambil cerita tentang mostly deadline, di mana seseorang yang mengambil deadline terlalu banyak sehingga membuat orang tersebut kewalahan dan deadline-deadline yang sudah diambil pun jadi perantakan. Nantuin yang menjadi kelakukur yang sangat penting bagi setiap orang dalam mengambil suatu deadline dan harus menpertimbangkan juga apakah bisa menyelesaikannya atau tidak. Di sini media yang saya gunakan yaitu media pulpen pada kertas dan juga pengkonsepan saya dalam berkarya, inspirasi-inspirasi yang saya peroleh untuk saya tuangkan menjadi suatu karya visual itu berasal dari lingkungan sekitar saya. Karena saya selalu percaya sesuatu yang unik dan sesuatu yang berbeda itu tidak berada jauh dari lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar setiap orang tentu pasti berbeda-beda. Sehingga di sinilah letak keunikan dari kesenian seni rupa itu sendiri. Terutama kesenian yang saya buat ini. Saya mulai aktif berkarya itu tahun 2016. Di situ saya mulai aktif berkarya di mana saya mulai fokus ke sekolah menempuh pendidikan yang fokus pada pendidikan seni rupa. Dan saya juga selalu menyisipkan waktu 3-4 jam dalam sehari dalam berkarya dan itu telah saya lakukan dari 2016 hingga sekarang ini. sehingga perdalaman teknik, pengenalan media, dan yang lain-lainnya dalam dunia kesenian itu menjadi semakin terlatih dan terus melekat dalam ingatan. Sekian dari presentasi saya ini. Saya ucapkan selamat semoga acara Festival Acuna tahun 2021 kali ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan semoga tetap terus menjadi suatu ajang yang bisa memupuk terus kegiatan-kegiatan berkesenian, semangat-semangat berkesenian, dan semangat-semangat berkreativitas dalam dunia selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.